Di mata Jitian Singh, penjaga kedua adalah seorang wanita tua aneh yang misterius dan tidak masuk akal. Tetapi ketika dia berbicara tentang putra mahkota kerajaan Seribu Salju, Luli, nada dan matanya jauh lebih lembut, menunjukkan kebaikan. Jitian Singh segera menyadari bahwa di mata penjaga kedua, hanya seorang pemuda yang rajin dan ingin tahu seperti Luli, yang fokus membaca buku, adalah seorang jenius dengan integritas dan bakat. Dan seseorang seperti dia, yang telah berada di pavilion buku ilahi selama lebih dari sebulan dan hanya tahu cara membaca buku sejarah dan biografi, adalah sepotong kayu busuk yang tidak bisa diukir. Jitian Singh sangat menyadari hal ini, tetapi dia tidak repot-repot memperdebatkannya. Putra mahkota kerajaan Seribu Salju itu, Luli, tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak peduli. Setelah beberapa saat, penjaga kedua perlahan pergi. Jitian Singh juga kembali ke ruang rahasia dan terus berkultivasi. Tinggal di pavilion buku ilahi, hari-hari terasa membosankan dan membosankan. Tapi dia sudah lama terbiasa. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman dan tenang, yang lebih nyaman baginya untuk memolah dan memahami ilmu pedang. Namun, hari-hari damai itu baru berumur tiga hari ketika mereka terputus. Di malam hari, Jitian Singh sedang berkultivasi di ruang rahasia. Tiba-tiba, suara berat penjaga kedua datang dari luar pintu, Jitian Singh, cepat keluar. Ada yang ingin ku beritahukan padamu. Jitian Singh terputus. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia bangkit perlahan dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Penjaga kedua berdiri di luar pintu. Melihat dia keluar, penjaga kedua berkata tanpa ekspresi, untuk beberapa hari ke depan, kamu tidak harus tinggal di pavilion buku ilahi. Pergi ke Hall of Tranquility dan tunggu perintah. Mendengar ini, Jitian Singh tertegun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Hall of Tranquility, bukankah itu tempat tinggal sementara putra mahkota kerajaan Seribu Salju? Iya. Penjaga kedua menganggup dan berkata dengan acu-ta'acu, setelah kamu pergi ke Hall of Tranquility, kamu harus mematuhi perintah dan melayani putra mahkota kerajaan Seribu Salju. Biarkan aku melayani luli. Jitian Singh mengerutkan kening. Dia menatap penjaga kedua dan bertanya, Penjaga kedua, apakah ini pengaturanmu? Sejak prosesi kehormatan luli tiba di Gunung Penobatan, dia tinggal di pagoda surga jernih. Sekarang, Second Guardian tiba-tiba menyuruhnya untuk melayani luli di Hall of Tranquility. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya itu adalah keputusan penjaga kedua. Bagaimanapun, dia menghargai luli. Namun, Jitian Singh tidak puas dan diam-diam berpikir, belum lagi putra mahkota kerajaan Seribu Salju, bahkan Kaisar Suci Kerajaan Seribu Salju tidak memenuhi syarat untuk saya layani. Apakah Anda memperlakukan saya seperti seorang pelayan? Pelindung kedua meliriknya seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya. Dia menjelaskan dengan nada dingin, Saya hanya memberi tahu Anda. Ini bukan niat saya. Ini adalah keputusan dari Grand Guardian. Saya mendengar bahwa luli tertarik pada Anda setelah mendengar cerita Anda. Itu sebabnya dia memohon kepada Grand Guardian untuk membiarkanmu pergi ke Hall of Tranquility. Itu penjaga agung lagi. Pikiran ini melintas di benak Jitian Singh. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, Luli ini, saya tidak berpikir dia hanya ingin tahu tentang saya. Dia pasti punya tujuan lain. Sementara luli sedang berpikir, penjaga kedua telah berbalik dan pergi. Dia berkata dengan suara yang bermartabat, Kamu sekarang adalah penjahat. Jangan pernah berpikir untuk tidak mematuhi perintah penjaga agung. Jika tidak, kamu akan dihukum lebih berat lagi. Pergi ke Hall of Tranquility sekarang. Jika kamu cukup pintar dan bisa membuat Luli bahagia, mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan Grand Guardian. Dengan mengatakan itu, penjaga kedua menghilang ke dalam kegelapan dan pergi dengan diam-diam. Jitian Singh meringkuk bibirnya dan mencibir pada dirinya sendiri. Hem, dia hanyalah putra mahkota sebuah kerajaan. Betapa sombongnya dia. Saya ingin melihat obat apa yang tersembunyi di labu orang ini dan apa yang ingin dia lakukan. Kemudian, dia meninggalkan pavilion buku ilahi dan berjalan keluar dari pagoda surga jernih. Langit mulai gelap. Malam akan tiba. Seluruh puncak gunung penobatan diselimuti kegelapan. Banyak istana diterangi dengan lampu. Itu sangat sunyi. Hanya Hall of Tranquility yang tidak hanya terang benderang, tetapi juga ada lebih dari 200 orang yang tinggal di istana. Suara orang dan musik terdengar terus-menerus. Jitian Singh berjalan melintasi alun-alun dengan santai dan berjalan ke gerbang Hall of Tranquility. Selain beberapa pengawal kerajaan lapis baja emas yang menjaga gerbang istana, ada juga seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru dan mahkota di kepalanya. Pakaian orang ini seperti pelayan istana. Dia juga terlihat seperti seorang diaken yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri. Melihat Jitian Singh tiba, pria berjubah biru itu melambai padanya dan berkata dengan ekspresi ramah, Bolehkah saya bertanya apakah Anda Tuan Muda Jitian Singh? Jitian Singh melihat bahwa sikapnya agak hormat. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Kamu? Pria berjubah biru itu tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, berkata, Salam, Tuan Muda Ji. Nama keluarga saya adalah Fang. Saya pengawas urusan dalam negeri Putra Mahkota Kiansui. Saya mengikuti Yang Mulia ke Gunung Penobatan untuk mengelola urusan dalam negeri. Untuk Yang Mulia, Jitian Singh menganggup padanya sebagai salam. Pengawas Fang cukup cerdik. Dia dapat melihat bahwa kepribadian Jitian Singh dingin dan dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan memberi isyarat undangan. Tuan Muda Ji, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti saya ke istana untuk menemui Yang Mulia Putra Mahkota. Jitian Singh meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengikuti di belakangnya dan memasuki Hall of Tranquility. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki aula tamu yang megah. Seorang pemuda tampan dengan jubah bersulam dan mahkota emas naga dan burung finix duduk di kursi giyok besar di kepala meja. Orang ini tinggi dan tampan. Temperamennya elegan dan dia tidak kehilangan maskulinitasnya. Dia benar-benar tuan muda yang tampan dari keluarga bangsawan. Dia sedang duduk di kursi dan memegang sebuah gulungan kuno. Dia asyik membaca. Ada ekspresi serius di antara alisnya. Dua pelayan muda dan cantik yang mengenakan gaun panjang dan tipis bersandar di kakinya dengan lembut memijat kakinya. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing menebak bahwa orang ini pasti putra mahkota Kerajaan Seribu Salju, Luli. Benar saja, Supervisor Fang berjalan di depan Luli dan membungkuk. Dia melaporkan, Yang Mulia Putra Mahkota, Tuan Muda Ji telah diundang. Luli dengan cepat mengangkat kepalanya dan meletakkan gulungan kuno di tangannya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan wajah penuh kegembiraan. Kedua penjaga itu sangat bijaksana. Setelah membungkuk padanya, mereka diam-diam pergi. Luli berdiri dan berjalan menuju Ji Tian Xing. Dengan senyum di wajahnya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Ini pasti Tuan Muda Ji Tian Xing, kan? Saya Luli. Saya sudah lama menantikan untuk bertemu Tuan Muda Ji. Meskipun Ji Tian Xing melihat bahwa Luli sangat sopan, dia menduga bahwa orang ini pasti memiliki niat lain. Namun, seperti kata pepatah, seseorang tidak menamparkan wajah tersenyum. Karena pihak lain sangat sopan, dia menganggup dengan tenang dan menyapanya. Putra Mahkota Lu terlalu sopan. Keduanya bertukar basa-basi dan duduk. Supervisor Fang membawakan secangkir tes semangat untuk Ji Tian Xing dan diam-diam berdiri di samping Luli. Ji Tian Xing tidak bertele-tele dengan Luli. Dia bertanya langsung, Putra Mahkota Lu, saya tidak mengenal Anda dan kami tidak ada hubungannya satu sama lain. 1522 Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Luli tertegun. Dia memasang senyum mengejek diri sendiri dan bergegas menjelaskan, Tuan Mudaji, Anda salah paham. Anda adalah jenius nomor satu dari Kekaisaran Cuyun. Beraninya aku membiarkanmu melayaniku. Saya baru mendengar tentang apa yang terjadi sebulan yang lalu. Saya sangat ingin tahu tentang Tuan Mudaji. Itulah mengapa saya meminta kepala penjaga untuk memberi perintah untuk mengundang Anda ke Hall of Tranquility. Luli adalah Putra Mahkota Kekaisaran Seribu Salju. Bahkan jika dia memiliki status bangsawan, itu hanya untuk orang-orang dari Kerajaan Seribu Salju. Ji Tian Xing adalah jenius nomor satu dari Kekaisaran Cuyun. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Bahkan jika Luli telah mencapai alam kesengsaraan, itu bukanlah apa-apa. Semua kandidat yang memenuhi syarat untuk memasuki Menara Hautian dapat mencapai alam kesengsaraan di masa depan. Oleh karena itu, kata-kata Luli masuk akal. Ji Tian Xing tidak bertanya lagi. Dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia tahu bahwa Luli tidak akan datang kepadanya tanpa alasan. Luli akan memberitahunya niatnya. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia hanya perlu menunggu dan melihat. Seperti yang diharapkan, Luli menyingkirkan senyumnya dan memasang ekspresi serius. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata bersinar dan berkata dengan suara rendah, Tuan Mudaji, tentang masalah menyembah dewa abadi, saya telah memahami sebab dan akibat. Saya telah memikirkannya sejak lama dan saya telah memeriksa banyak buku dan dokumen kuno. Saya dapat menyimpulkan bahwa itu pasti kesalahpahaman. Kemungkinan besar, bakat Tuan Mudaji dalam seni bela diri sangat luar biasa. Dalam keadaan khusus, Anda menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi. Sangat disayangkan bahwa ini terkait dengan misteri surga dan dao agung. Orang biasa tidak bisa memahaminya. Kata-kata Luli jelas dimaksudkan untuk menyenangkan Ji Tian Xing. Tapi dia mengungkapkannya dengan cara yang halus. Itu tidak menjijikan dan itu juga menunjukkan pengetahuan dan keteguhannya yang mendalam. Jika itu adalah seorang jenius biasa dengan kebencian di hatinya, dia akan merasakan hal yang sama setelah mendengar kata-kata Luli. Dia bahkan mungkin menganggap Luli sebagai orang kepercayaan. Namun, orang yang ditemui Luli adalah Ji Tian Xing, pria yang sangat istimewa. Dia melirik Luli dan berkata dengan senyum tipis, Jadi, Pangeran Lu juga berpikir bahwa kepala penjaga itu bodoh dan tidak mengerti misteri surga. Ekspresi Luli berubah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Mudaji, Anda salah paham lagi. Saya tidak bermaksud begitu. Di Gunung Penganugerahan Dewa, dia benar-benar berani berbicara buruk tentang pelindung agung. Bukankah itu mendekati kematian? Ji Tian Xing tidak keberatan. Dia menatapnya dengan main-main dan bertanya, Apa maksudmu? Luli juga merasa Ji Tian Xing tidak mudah dihadapi. Dia mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, Yang saya maksud adalah, Tuan Mudaji, sebagai jenius nomor satu dari Kekaisaran Cuyun dengan bakat luar biasa, Anda harus memiliki kejayaan yang tak terbatas. Namun, kesalahpahaman menyebabkan reputasinya ternoda, dan dia bahkan dihukum untuk membersihkan pavilion buku ilahi. Sayang sekali. Calon murid dewa dari berbagai negara disebut jenius muda, tetapi mereka tidak memiliki pandangan ke depan dan wawasan yang sesuai. Mereka bahkan menyombongkan diri dan menertawakan Ji Hao di belakang punggungnya. Ketika raja ini mengetahui tentang masalah ini, hatinya juga sangat tidak senang. Saya merasa Tuan Mudaji tidak layak. Kata-katanya tidak hanya bisa memancing kemarahan Ji Tian Xing, tetapi juga membuat Ji Tian Xing merasa setuju. Dapat dikatakan bahwa dia telah memenangkan hati orang-orang. Namun, Ji Tian Xing masih terlihat tenang dan acuh-ta'acuh. Dia perlahan meminum tehnya dan berkata, Saya adalah elang yang terbang ke sembilan langit. Mengapa saya peduli dengan kritik burung pipit? Tubuh Luli bergetar, cahaya aneh melintas di matanya. Dia mencibir di dalam hatinya, sungguh anak yang sombong. Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Namun, di permukaan, dia menunjukkan ekspresi kagum dan berkata dengan simpatik, Tuan Mudaji, Anda bijak. Anda benar sekali. Ini adalah keadaan pikiran seorang jenius yang tak tertandingi. Kemudian, sebagai orang yang berpengalaman, dia mengambil inisiatif untuk memperkenalkan situasi Gunung Penganugerahan Dewa kepada Ji Tian Xing, serta pemeriksaan dan kultifasi murid dewa. Lagipula, dia telah berkultifasi di Gunung Penganugerahan Dewa selama lebih dari seratus tahun. Dia hanya meninggalkan Gunung Penganugerahan Dewa untuk kembali ke Kerajaan Seribu Salju setelah dia mencapai tingkat ketiga dari alam kesengsaraan. Ji Tian Xing mendengarkan dalam diam. Dia mempelajari banyak rahasia dari Luli dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang murid Tuhan dan pagoda Hautian. Tanpa sadar, dua jam telah berlalu. Sebagian besar waktu, Luli yang berbicara dan Ji Tian Xing yang mendengarkan. Namun, di permukaan, percakapan keduanya tampak menyenangkan dan harmonis. Luli melihat bahwa waktunya tepat. Dia, mempercayai, Ji Tian Xing dan memberitahunya niat sebenarnya. Tuan Mudaji, saya yakin Anda juga mengerti bahwa Gunung Penganugerahan Dewa hanyalah tanah suci untuk seni bela diri. Itu adalah tempat bagi murid dewa untuk berkomunikasi dan berkultifasi. Sebagian besar murid dewa akan meninggalkan Gunung Penganugerahan Dewa di masa depan dan menemukan jalan keluar mereka sendiri. Hanya beberapa murid dewa teratas yang disukai oleh dewa dan dipromosikan kekerajaan dewa di sembilan surga. Mereka akan diberikan status yang lebih terhormat. Namun, hanya satu atau dua yang beruntung ini yang akan muncul dalam ratusan tahun. Peluangnya sangat tipis. Saya khawatir situasi Anda saat ini tidak baik. Anda tidak hanya akan sulit untuk dihargai, tetapi Anda juga mungkin akan dikucilkan dan ditindas. Tuan Muda Ji, dengan bakatmu dalam seni bela diri, kamu tidak perlu diintimidasi seperti ini. Anda bukanlah seseorang dengan temperamen dan temperamen Anda. Mendengar ini, Ji Tian Xing tahu bahwa Luli akan langsung ke intinya. Dia memandang Luli dengan tenang, mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Luli berkata dengan sungguh-sungguh, seperti ayahku, aku sangat menghargai bakat. Aku tidak ingin mutiara tertutup debu. Oleh karena itu, setiap beberapa tahun, saya akan datang ke Gunung Penganugerahan Dewa untuk memberikan penghormatan. Saya ingin membantu beberapa talenta yang belum berprestasi dan membiarkan mereka mendapatkan kembali kejayaannya. Di masa depan, saya akan mewarisi posisi Kaisar Suci Seribu Salju. Saya harus memiliki bakat yang dapat saya percayai dan tempatkan di posisi penting. Tuan Muda Ji, sejujurnya, saya merasa seperti Anda adalah teman lama pada pandangan pertama. Saya mengagumi dan mengagumi Anda. Dengan sangat tulus, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Kekaisaran Seribu Salju. Selama Anda setuju, kami akan memanggil satu sama lain saudara. Saya pasti akan memperlakukan Anda sebagai saudara lelaki saya yang paling terpercaya. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tertawa di dalam hatinya. Jadi, orang ini ingin mengikatku. Dia punya rencana lain. Melihat Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa, Luli mengira Ji Tian Xing ragu-ragu. Luli melanjutkan, Tuan Muda Ji, selama Anda bersedia mengikuti saya, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya akan memberi Anda pengobatan dan sumber daya kultifasi terbaik. Saya akan menjadikan Anda prajurit terkuat yang paling mempesona di Kerajaan Kekaisaran. Seribu Salju. Oh, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, Momo-ngomong, aku ingat. Jenius Noh, satu dari Kekaisaran Seribu Salju, Jiang Ning Sui, lebih berbakat dan kuat dariku. Pangeran Lu, mengapa Anda tidak mencoba yang terbaik untuk mengolahnya? Mengapa Anda membuang-buang waktu untuk saya? Berbicara tentang Jiang Ning Sui, Luli tertegun sejenak. Lalu dia memasang senyum main-main. Oh, Tuan Muda Ji, Anda sudah lama memperhatikan Jiang Ning Sui. Apa pendapat Anda tentang Jiang Ning Sui? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, dia cantik, lembut, dan berbakat dalam seni bela diri. Tentu saja, dia adalah satu dari sejuta kecantikan. 1.523 Ji Tian Xing tidak menyangka Luli tiba-tiba mengatakan ini. Sebuah ide muncul di benaknya, perangkap madu. Sepertinya orang ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dengan pemikiran ini, dia memandang Luli dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Putra Mahkota Lu, Jiang Ning Sui adalah kecantikan yang langka, tetapi cinta adalah masalah persetujuan bersama. Apalagi saya sudah punya istri. Aku hanya ingin mengikatnya. Aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Luli sepertinya mengharapkan jawaban ini. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ji, Anda salah. Pria mana yang tidak memiliki tiga istri dan empat selir. Bahkan keluarga kaya di dunia fana memiliki kelompok istri dan selir. Putra surga yang bangga sepertimu seharusnya memiliki kecantikan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyamai bakat dan reputasimu. Adapun Jiang Ning Sui, Anda dapat yakin. Dengan saya sebagai mak comblang, Jiang Ning Sui tidak akan berani untuk tidak patuh. Selain itu, Tuan Muda Ji sangat tampan dan berbakat. Banyak gadis yang jatuh cinta padamu. Mungkin Jiang Ning Sui memiliki perasaan untukmu. Ji Tian Xing hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Luli terus membujuk, Tuan Muda Ji, bahkan jika Anda sudah punya istri, Jiang Ning Sui bisa menjadi selir Anda. Selama Anda mengangguk, saya akan segera memanggil Jiang Ning Sui untuk menemui Anda dan menciptakan kesempatan bagi Anda berdua. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Anda berdua jenius yang luar biasa. Jika kalian berdua bisa menjadi sahabat tau, itu akan menjadi cerita yang bagus. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Saya menghargai kebaikan putra mahkota Lu, tetapi saya telah mengambil keputusan. Tidak perlu menyebutkan ini lagi. Melihat dia menolak dengan tegas, Luli tidak merasa malu. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Kalau begitu, biarkan alam mengambil jalannya. Saya sangat memikirkan Anda, jadi saya sedikit tidak sabar. Ji Tian Xing berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, Putra mahkota Lu, sudah terlambat. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Luli mengangguk dan berkata, Baiklah, mari kita berhenti di sini untuk malam ini. Tuan Mudaji, pergi dan istirahatlah. Saya sudah meminta Steward Fang untuk mengatur tempat tinggal Anda. Selama beberapa hari ke depan, Tuan Mudaji akan tinggal di kuil damai ini. Empat hari kemudian, saya ingin mengundang Tuan Mudaji untuk mengikuti saya keolah ilahi untuk memberi hormat kepada Dewa Taihao. Ji Tian Xing tertegun. Dia mengerutkan kening padanya dan bertanya, Putra mahkota Lu, apakah ini keputusanmu? Atau apakah itu ide Great Guardian? Luli tersenyum dan menjelaskan, Tentu saja, itu ideku. Saya tahu bahwa masalah sebelumnya adalah kesalahpahaman, yang menyebabkan Tuan Mudaji dihukum. Raja ini telah memikirkannya sejak lama sebelum membuat keputusan ini. Saya mohon pelindung agung untuk memberi Anda kesempatan lagi. Demi saya, pelindung agung menyetujui masalah ini dan mengizinkan Anda mengikuti saya ke kuil untuk memberikan penghormatan lagi. Selama Tuan Mudaji dengan tulus bertobat di Allah ilahi, kesalahpahaman dari sebelumnya dapat diselesaikan dan kecanggungan antara Anda dan penjaga agung dapat dikurangi. Dengan mengatakan itu, Luli memasang senyum percaya diri dan menatap Jitian Singh. Dia berpikir, Jitian Singh sekarang menjadi penjahat. Dia tidak hanya menyinggung pelindung agung, tetapi dia juga diejek oleh para jenius muda dari berbagai negara. Dia adalah orang yang sombong dan sombong. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia pasti memiliki perut kebencian di hatinya yang tidak bisa diselesaikan. Saya akan memohon kepada pelindung agung untuknya dan memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Ini akan memberinya jalan keluar. Selama dia bukan idiot, dia akan memanfaatkan kesempatan ini dan dia akan berterima kasih padaku. Jitian Singh mengangkat alisnya. Setelah pertimbangan sejenak, dia menganggup dan berkata, Karena putra mahkota lu memiliki niat baik, saya akan menerimanya dengan hormat. Lagi pula, pelindung agung telah memindahkanku ke kuil kedamaian dan aku tidak bisa tidak patuh. Saya hanya bisa tinggal di sini dan mengikuti pengaturan putra mahkota lu. Luli senang melihat Jitian Singh setuju. Dia menganggup dan berkata, jika demikian, maka sudah beres. Stewart Fang, bawa Tuan Muda Ji beristirahat. Anda harus menginstruksikan para pelayan untuk merawat Tuan Muda Ji dengan baik dan tidak mengabaikannya. Stewart Fang membungkuh dan menerima perintah itu. Dia membawa Jitian Singh keluar dari ruang tamu dan berjalan menuju kedalaman istana. Setelah Stewart Fang pergi bersama Jitian Singh, Luli masih berdiri di ruang tamu, memandangi tirai malam di luar pintu. Matanya dipenuhi dengan kelihayan dan seringai samar tergantung di sudut mulutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Hem, Jitian Singh terkutuk ini benar-benar orang yang licik dan sulit dihadapi. Pantas saja pemimpin divisi Wang dan Dekan Sun gagal dalam misi mereka dan gagal mendapatkan Sword of the Burial of Heaven. Mereka bahkan terluka parah oleh Jitian Singh. Orang ini tidak hanya kuat tetapi juga licik. Dia benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Namun, saya telah keluar secara pribadi dan menggunakan kesempatan untuk memberi hormat kepadanya. Saya memiliki peluang bagus untuk menang. Sekarang dia telah menerima niat baik saya, langkah pertama dari rencana saya telah selesai. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyerang selagi setrika masih panas. Saya pasti akan berhasil mendapatkan pedang pemakaman surga. Berbicara tentang ini, Luli menyeringai dan menyipitkan matanya. Dia berjalan keluar dari aula resepsi dan memasuki ruang kerja yang dijaga ketat. Sekitar tujuh menit kemudian, Stewart Fang kembali dan melapor ke Luli di ruang kerja. Yang mulia, saya telah membuat pengaturan yang tepat untuk Jitian Singh. Dia telah tenang dan sedang beristirahat. Luli menganggup puas. Dia memerintahkan Stewart Fang, panggil Jiang Ning Sui ke ruang kerja. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya. Stewart Fang mengiakan dan bergegas keluar dari ruang kerja untuk melaksanakan perintah. Luli duduk di depan meja belajar yang luas, menyeruput secangkir teh mistis. Ketika dia menghabiskan secangkir teh mistik, Stewart Fang juga membawa Jiang Ning Sui ke ruang kerja. General Manager Fang dengan bijaksana mundur dan menutup pintu. Hanya Luli dan Jiang Ning Sui yang tersisa di ruang kerja. Luli duduk di kursi giok dengan cangkir teh giok di tangannya. Dia berbalik dan menatap Jiang Ning Sui. Jiang Ning Sui mengenakan gaun putih. Dia berdiri di ruang kerja dengan anggun dan bermartabat, menatap lurus ke mata Luli. Sepasang matanya yang sejernih air musim gugur mengandung sedikit kasih sayang, juga sedikit kegembiraan. Luli, bukankah kamu menyuruhku berkultivasi di Menara Hautian dan datang menemuiku dalam dua tahun? Saya baru saja pergi selama dua bulan dan Anda telah datang ke Gunung Kanonisasi. Tak perlu dikatakan, Jiang Ning Sui dan Luli sudah saling kenal sejak lama dan hubungan mereka tidak sederhana. Luli menganggup dengan tenang. Menunjuk ke kursi di depannya, dia berkata dengan suara rendah, Sui R, ceritanya panjang. Ayo duduk. Jiang Ning Sui mengatakan ya, dia berjalan ke meja belajar dan duduk dengan bermartabat. Luli menatapnya dengan sungguh-sungguh. Setelah menghela nafas, dia berkata, Sui R, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku di sini di Gunung Kanonisasi karena perintah ayahku. Perintah Kaisar Suci, Jiang Ning Sui terkejut. Melihat ekspresinya yang serius, dia bertanya dengan prihatin, Luli, ada apa? Kenapa kamu begitu khawatir? 1524. Pedang Pemakaman Surga. Tubuh Jiang Ning Sui bergetar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kamu berbicara tentang pedang Kenshin, pedang legendaris nomor satu di dunia? Iya, Luli menganggup dengan sungguh-sungguh. Wajah cantik Jiang Ning Sui dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Kenshin mengalahkan semua pahlawan di dunia dengan pedang Pemakaman Surga. Dia bahkan menekan tiga dewa bela diri. Semua orang tahu tentang ini. Tentu saja, saya pernah mendengar tentang Kenshin dan pedang nomor satu. Namun, setelah Kenshin meninggal, bukankah Sword of Burial of Heaven menghilang tanpa jejak? Luli menganggup dan menjelaskan, seribu tahun yang lalu, pedang Pemakaman Surga menghilang dengan kematian Kenshin. Namun, Sword of Burial of Heaven telah muncul kembali di dunia saat ini. Seorang pria yang beruntung mendapatkan pedang dan datang ke pagoda Surga Jernih. Orang yang beruntung itu adalah jenius nomor satu dari Kekaisaran Outklut, Ji Tianxing. Apa? Jiang Ning Sui bahkan lebih terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pria dingin dan sombong berjubah putih itu. Dia menyinggung martabat Guru Ilahi selama upacara pemujaan, menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi. Guru Ilahi sangat marah. Sebelum dia bisa selesai, Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu alasan pasti untuk hal itu. Namun, saya pikir itu ada hubungannya dengan pedang Pemakaman Surga. Jika tidak, bagaimana orang itu bisa menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi dengan kekuatan dan bakatnya? Adapun Guru Ilahi yang marah dan menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi dan di sambar petir, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Jiang Ning Sui mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia menganggup dan berkata, begitu. Luar biasa. Luli, Kaisar Ilahi mengirimmu ke Gunung Penyegelan Dewa untuk pedang Pemakaman Surga. Itu benar. Luli menganggup lagi dan menjelaskan, Kaisar Suci menerima berita lebih dari sebulan yang lalu. Dia mengirim pemimpin Divisi Wang dan Dekensun dari Marsial League untuk bersembunyi di kaki Gunung Dewa, menunggu kesempatan untuk membunuh Ji Tian Xing dan merebut pedang Pemakaman Surga. Sayangnya, operasi mereka gagal dan mereka terluka parah oleh Ji Tian Xing. Mereka melarikan diri kembali ke Kaisaran dalam keadaan menyedihkan. Jiang Ning Sui terkejut sekali lagi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Keduanya adalah ahli crossing Kalamity Rilem. Bagaimana mereka bisa terluka oleh Ji Tian Xing? Saya pernah melihat Ji Tian Xing sebelumnya. Dia jelas hanya berada di ranah Jiwa Esensi Cakrawala kelima. Mungkinkah, kekuatan pedang Burial of Heaven melukai pemimpin Divisi Wang dan Dekensun? Tepat. Luli sedikit menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pemakaman Surga adalah pedang nomor satu di dunia. Kekuatannya tak tertandingi. Siapapun yang dapat memperolehnya dapat menemukan makam Kenshin dan memperoleh teknik dan warisan tertinggi Kenshin. Mereka tidak hanya bisa menjadi ahli dewa perang, mereka bahkan bisa menembus belenggu langit dan bumi dan naik ke dunia atas. Oleh karena itu, Kaisar Ilahi memberikan perintah kematian untuk mendapatkan pedang pemakaman surga dengan segala cara. Untuk ini, kami dapat membayar berapapun harganya. Jiang Ning Sui menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, Luli, aku tahu kamu memiliki ambisi yang besar. Aku juga percaya bahwa kamu akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Karena Anda memiliki perintah Kaisar Ilahi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai keinginan Anda. Luli tersentuh. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya yang putih dan lembut, menganggup dan berkata, Suer, aku tahu bagaimana perasaanmu terhadapku. Jika saya dapat mencapai keinginan saya dan berhasil mendapatkan pedang pemakaman surga, saya dapat membantu ayah menerobos ke alam dewa perang dan menjadi dewa perang keempat di dunia. Di masa depan, saya juga akan menjadi Kaisar Ilahi yang baru. Saat itu, aku tidak akan mengecewakanmu. Wajah glamor Jiang Ning Sui sedikit memerah. Matanya berkedip-kedip dengan tanda terima kasih. Penampilannya yang pemalu dan pemalu bahkan lebih cantik dari sebelumnya, dan itu cukup membuat hati seseorang mabuk. Tapi segera, dia menjadi tenang dan bertanya pada Luli, jadi, apa rencanamu? Apa yang bisa saya bantu? Luli kembali ke keadaan normalnya. Dia berkata dengan serius, sejauh ini, ada juga orang-orang dari Empire of White Knight yang mengetahui berita itu. Mereka mengirim dua utusan untuk membunuh Jitian Singh dengan Dali mempersembahkan buku sebagai penghargaan. Meskipun rencana mereka gagal, saya yakin orang-orang dari Empire of White Knight tidak akan menyerah. Mereka akan memikirkan cara lain. Oleh karena itu, kita harus membuatnya cepat dan mendapatkan pedang pemakaman surga sesegera mungkin jika ada penundaan yang tidak semestinya. Saya telah memohon kepada Kepala Penjaga untuk memindahkan Jitian Singh ke Hall of Tranquility. Dia saat ini tinggal di aula. Ketika berita menyebar, semua jenius dari berbagai negara akan mengerti bahwa saya mencoba untuk memenangkan Jitian Singh dan Jitian Singh akan menerimanya. Ini tidak hanya akan membuat celah antara Jitian Singh dan Kekaisaran Chuyun, tetapi juga memudahkan saya untuk melaksanakan rencana saya. Jiang Ning Sui menganggup dan berkata, Selama upacara pemujaan, saya diam-diam mengamati bahwa para jenius Kekaisaran Chuyun tidak bersahabat dengan Jitian Singh. Selain seorang pria bernama Endless Voight yang berteman dengan Jitian Singh, yang lain tampaknya memusuhi dia. Sekarang Jitian Singh telah datang ke Hall of Tranquility, orang-orang dari Kerajaan Chuyun pasti akan bekerja sama untuk menghadapinya. Luli mengangguk sambil tersenyum dan melanjutkan, membuat jarak antara dia dan Kekaisaran Chuyun hanyalah langkah pertama dari rencananya. Langkah kedua adalah mendekati Jitian Singh dan mencari tahu di mana pedang pemakaman surga disembunyikan. Sui Er, aku butuh bantuanmu untuk masalah ini. Jitian Singh memiliki kesan yang baik tentang anda. Dia sepertinya menyukaimu. Saya akan mengatur agar anda tinggal bersamanya sehingga anda bisa lebih dekat dengannya. Apa? Jiang Ning Sui tertegun. Dia menatap Luli dengan mata terbuka lebar tak percaya. Wajah cantiknya berubah pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekecewaan. Dia tidak percaya bahwa putra mahkota yang anggun dan selembut batu giok di benaknya akan mengatakan hal seperti ini. Luli, anda tahu bahwa hati saya hanya milik anda. Anda ingin mengirim saya ke pria lain untuk menyelesaikan misi Kaisar Suci. Kamu, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Hati Jiang Ning Sui dipenuhi rasa malu dan kecewa. Tubuhnya gemetar. Dia menatap Luli seolah-olah dia mencoba untuk melihat menembusnya. Luli tidak merasa malu. Dia memegang tangannya yang lembut dan menjelaskan dengan nada lembut, Suer, tentu saja, aku tidak tega menyakitimu, apalagi memberikanmu. Tapi saya melakukan ini demi gambaran besarnya. Selain itu, saya sudah menguji Ji Tian Xing. Meskipun dia orang yang licik dan licik, aku sudah mengujinya. Tapi dia bukan orang yang celaka dan cabul. Dia pria yang baik, dia tidak akan kasar padamu. Suer, demi aku dan masa depan kerajaan seribu salju, tolong bersabarlah untuk saat ini. Luli memandang Jiang Ning Sui dengan tulus. Nada suaranya juga tulus. Jiang Ning Sui menatapnya dalam diam. Matanya terus berubah. Banyak pikiran rumit melintas di benaknya. Setelah beberapa lama, dia menyeringai pahit, menganggup dan berkata, Kamu adalah pria yang kucintai. Anda adalah putra kaisar suci. Baiklah, saya akan menyetujui permintaan Anda. Seribu lima ratus dua puluh lima. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit. Ji Tian Xing berganti menjadi jubah putih dengan pola bintang dan awan serta mahkota batu giok dengan bantuan pelayan. Setelah membasu muka dan berkumur, dia berjalan keluar kamar dan berdiri di bawah atap pintu, mengamati situasi di dalam rumah. Ini adalah halaman di kedalaman istana. Itu dibangun dengan cara yang luar biasa dan lingkungannya tenang dan elegan. Ada penjaga di semua jalan dan gerbang. Ada lebih dari selusin pelayan muda dan cantik di aula. Luli sangat tulus. Menahanku di Hall of Tranquility hanyalah langkah pertama. Dia pasti punya rencana dan cara lain. Ji Tian Xing berpikir sendiri. Kilatan dingin muncul di matanya. Tepat pada saat itu, suara seorang wanita yang renyah dan menyenangkan datang dari sampingnya. Tuan Mudaji, kenapa Anda ingin menyaksikan matahari terbit sepagi ini? Mendengar suara itu, Ji Tian Xing menoleh ke kanan. Dia melihat sosok ramping dan anggun dengan gaun putih berdiri di bawah atap koridor. Itu adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun. Dia murni dan cantik, alisnya seperti gunung dan matanya sejernih air. Dia mengenakan gaun putih sederhana namun elegan dan sepasang jepit rambut. Dia bermartabat dan anggun. Dia adalah kecantikan yang langka. Ji Tian Xing langsung mengenalinya. Dia adalah jenius no. Satu dari kekaisaran seribu salju, Ji Yang Ning Sui. Ji Tian Xing terkejut. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Ji Yang Ning Sui, apa yang kamu lakukan di sini? Ji Yang Ning Sui tersenyum lembut. Dia berjalan ke arahnya dan berkata dengan suara lembut, Tuan Mudaji, apakah Anda lupa? Saya adalah warga kerajaan seribu salju. Sekarang putra mahkota telah datang ke gunung para dewa untuk memberikan penghormatan. Saya harus datang untuk memberikan penghormatan kepadanya. Sebelum putra mahkota meninggalkan gunung para dewa, saya akan tinggal di Hall of Tranquility selama beberapa hari. Kebetulan, kamarku tepat di sebelah kamar Tuan Mudaji. Mungkin, ini takdir. Takdir, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum tipis, mungkin. Dia berpikir, hanya orang bodoh yang percaya ini adalah takdir. Tadi malam, Luli berkata dia ingin menjodohkanku dengan Ji Yang Ning Sui. Pagi ini, Ji Yang Ning Sui muncul di kamar sebelah saya. Bagaimana Luli bisa begitu jelas? Ji Yang Ning Sui memperhatikan bahwa dia tampaknya sedang melamun, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, Tuan Mudaji, ini adalah pertama kalinya kami datang ke gunung penganugerahan dewa. Kami belum berjalan-jalan sejak kami tiba. Jika Tuan Mudaji tidak keberatan, apakah Tuan Mudaji akan menemani saya berjalan-jalan di sekitar istana dan menikmati pemandangan? Seolah-olah dia takut Ji Tian Xing akan salah paham, dia menambahkan, Awalnya selama upacara pemujaan, saya memperhatikan Anda dan ingin tahu tentang Anda. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Anda, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbicara dengan Anda secara langsung. Bagaimana saya bisa menolak undangan kecantikan? Bukankah itu akan merusak pemandangan? Ji Tian Xing menganggup dengan tenang dan menyetujui permintaannya. Jadi, mereka berdua berjalan berdampingan, dengan santai berjalan-jalan di sekitar istana, mengobrol sambil berjalan. Penampilan dan temperamen Jiang Ning Suil luar biasa. Dia juga memiliki aroma alami yang samar. Napasnya berbau seperti anggrek ketika dia berbicara. Dia dan Ji Tian Xing dekat satu sama lain, seolah-olah mereka adalah pasangan yang saling jatuh cinta. Keharuman samarnya terus menggoda hati Ji Tian Xing. Jika dia adalah pemuda biasa, dia akan tergoda olehnya. Bahkan jika dia tidak memanfaatkannya, dia akan terus melirik sosok montok dan anggunnya. Namun, Ji Tian Xing tetap tenang dan matanya jernih. Tidak ada jejak pikiran yang mengganggu di benaknya. Segera, dua jam berlalu, Ji Tian Xing dan Jiang Ning Sui berjalan mengelilingi Temple of Tranquility. Mereka mengagumi dua taman dan danau kristal sebelum kembali ke kediaman mereka. Ji Tian Xing menemukan beberapa petunjuk setelah menghabiskan dua jam bersamanya. Sementara dia berpikir, Jiang Ning Sui juga tetap diam. Dia tampak linglung seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Berdasarkan ekspresi, reaksi, dan beberapa tindakan Jiang Ning Sui, Luli dapat mengetahui bahwa Jiang Ning Sui berusaha untuk menyenangkannya, tetapi kenyataannya, dia menolaknya. Dia segera mengerti bahwa Jiang Ning Sui tidak ingin menyenangkannya, tetapi dia harus berkompromi karena perintah Luli. Juga, Jiang Ning Sui adalah wanita yang bermartabat dan anggun, tidak seperti Luli yang licik dan tidak bisa menyembunyikan pikiran dan rahasianya. Memahami hal ini, Ji Tian Xing memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menguji Jiang Ning Sui lebih lanjut. Keduanya kembali ke kediaman masing-masing dan duduk beristirahat di bawah pohon pinus berumur seribu tahun. Para pelayan sudah meletakkan semua jenis buah-buahan, kue kering, dan teh di atas meja batu di bawah pohon untuk mereka nikmati. Jiang Ning Sui duduk dengan sikap anggun, memegang cangkir teh dan minum teh. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia memandang Jiang Ning Sui dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Jiang, di antara para jenius dari enam negara bagian, Anda adalah salah satu dari tiga teratas. Saya sangat mengagumi Anda. Baru-baru ini, ketika saya mengembangkan ilmu pedang saya, saya menemukan beberapa hambatan dan pertanyaan yang tidak dapat saya pecahkan. Nona Jiang, tolong bantu saya untuk melihat apa yang salah dengan ilmu pedang saya dan bagaimana saya bisa menembus kemacetan. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang hitam dari cincin interspatialnya sebelum menunggu jawaban Jiang Ning Sui atau tidak. Pedang hitam sepanjang satu meter ini memiliki desain yang indah dan menawan. Seekor naga hitam yang hidup melingkari gagangnya. Pedang itu memancarkan rasa dingin yang tajam. Jelas, itu adalah senjata peninggalan langka di dunia. Lagipula, ini adalah pedang naga hitam yang diubah menjadi naga hitam kecil itu. Jitiansing baru saja berkomunikasi dengan naga hitam kecil dengan kekuatan spiritualnya dan memastikan rencananya. Memegang pedang naga hitam, dia berdiri dan berjalan ke tengah halaman, siap menunjukkan ilmu pedangnya. Jiang Ning Sui, yang linglung, tiba-tiba melihat pedang naga hitam di tangannya. Dia segar dan matanya bersinar. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya. Dia berpura-pura tenang saat melihat Jitiansing dan bertanya, Tuan Muda Ji, pedang di tanganmu bukanlah barang biasa. Itu pasti relik yang tiada tarannya, kan? Reaksi Jiang Ning Sui membuat Jitiansing tertawa dalam hati. Dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Dia menganggup pada Jiang Ning Sui dan berkata dengan ekspresi bangga, Tentu saja. Jika Anda ingin menjadi ahli jalan pedang, Anda harus memiliki pedang yang luar biasa. Dan pedang di tanganku ini adalah senjata ilahi yang jumlahnya satu dari sejuta. Jiang Ning Sui melihat ekspresi bangganya dan menjadi semakin cemas. Dia menata pedang naga hitam, hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tuan Muda Ji, karena pedang ini sangat luar biasa, pasti memiliki nama yang terkenal, kan? Mendengar pertanyaan ini, Jitiansing langsung mengerutkan kening. Dia menganggup dengan ekspresi aneh dan berkata, Tentu saja ada namanya, tapi tidak terkenal. Agak aneh. Pedang ini disebut Burial of Heaven. Nama ini sedikit, huh? Saat dia mengatakan ini, suara Burial of Heaven tiba-tiba terdengar di benaknya. Dikatakan dengan sedikit ketidaksenangan, bahkan jika Anda ingin berakting, Jangan memfitnah saya, oke? Jitiansing buru-buru mentransmisikan suaranya untuk membujuknya, pemakaman surga. Kamu hanya perlu tidur dan memulihkan diri. Jangan khawatir tentang hal-hal sepele ini. 1526 Ketika Jiang Ningxue mendengar kata-kata, pemakaman surga, matanya berbinar dan jantungnya berdetak kencang. Untungnya, dia tenang dan cukup pintar untuk tidak menunjukkan kelainan di wajahnya. Ekspresinya setenang biasanya. Namun, Jitiansing sengaja mengujinya. Dia telah mengamati perubahan ekspresinya sepanjang waktu. Tentu saja, dia tahu bahwa emosinya melonjak dan dia sangat bersemangat. Jiang Ningxue berpura-pura bingung dan berpikir sejenak, lalu berkata, Pemakaman Surga. Nama ini sedikit aneh, tapi sangat mendominasi. Tuan Mudaji, bisakah Anda membiarkan saya melihat pemakaman surga Anda? Di permukaan, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang pemakaman surga dan hanya ingin tahu. Jitiansing tidak ragu dan menyerahkan pedang kepadanya tanpa ragu. Dia dengan cepat mengambilnya dan memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan. Matanya cerah saat dia mengamatinya dengan cermat. Dia tahu bahwa pedang ini tidak hanya indah, tetapi juga mengandung rasa kuno. Terutama naga hitam di gagangnya. Itu sangat hidup, seolah-olah akan hidup kembali. Yang terpenting, pedang ini bukanlah senjata sihir biasa. Itu bukan benda mati. Itu sebenarnya memiliki jiwa dan energi ilahi. Itu seperti naga ilahi yang tertidur yang bisa hidup kapan saja untuk merobek langit dan terbang melintasi sembilan langit. Perasaan ini membuat Jiang Ningxue sangat yakin bahwa ini adalah pedang dewa yang luar biasa. Itu sangat mirip dengan Burial of Heaven yang legendaris. Setelah beberapa saat, Jiang Ningxue masih memegang pedang naga hitam. Dia membaliknya berulang kali, sangat mengaguminya. Ji Tianxing melihat bahwa dia melihatnya untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa, dan tidak berniat mengembalikannya. Dia bertanya, Nona Jiang, ada apa? Jiang Ningxue akhirnya sadar kembali. Dia tersenyum canggung dan menjelaskan, pemakaman surga Tuan Mudaji memang senjata ilahi yang tiada taranya. Sepanjang hidup saya, saya belum pernah melihat pedang ilahi yang begitu spiritual dan luar biasa. Saya sangat terkejut sehingga saya kehilangan ketenangan saya untuk sesaat. Saya telah mempermalukan diri sendiri di depan Tuan Mudaji. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia berkata dengan nada main-main, Karena Nona Jiang sangat menyukai pedang dewa ini, saya dengan enggan akan berpisah dengannya dan memberikannya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Tubuh Jiang Ningxue bergetar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap Ji Tianxing dengan mata berbinar. Dia bertanya, Tuan Mudaji, apakah Anda benar-benar bersedia memberi saya pedang yang begitu saleh? Senyum Ji Tianxing menjadi semakin menyenangkan. Dia mengangguk dan berkata, Tentu saja saya bersedia berpisah dengan kecantikan seperti Nona Jiang, tapi saya punya syarat. Jiang Ningxue terlalu fokus untuk mendapatkan Sword of Burial of Heaven untuk memperhatikan tatapan menggoda di matanya. Dia dengan cepat bertanya, Bagaimana kondisi Anda, Tuan Ji? Tidak ada salahnya berbicara. Benar-benar, Ji Tianxing menatapnya sambil tersenyum dan berjalan ke sisinya. Dia membungkuk dan berbisik di telinganya. Mendengar kondisinya, Tubuh halus Jiang Ningxue bergetar. Tubuhnya membeku di tempat. Ketika dia sadar kembali, Wajahnya merah karena malu. Bahkan lehernya yang cantik ditutupi lapisan merah. Tubuhnya juga gemetar. Dia menundukkan kepalanya, Tidak berani menatap mata Ji Tianxing. Dia berdiri dengan ekspresi bingung dan dengan cepat mengembalikan pedang pemakaman surga ke Ji Tianxing. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan malu dan marah. Ji Tianxing menatap punggungnya saat dia pergi dengan tergesa-gesa. Senyum di wajahnya menjadi lebih dan lebih menyenangkan. Dia bertanya dengan suara nyaring, Nona Jiang, apakah Anda setuju atau tidak? Jika kau sudah mengambil keputusan, datanglah ke kamarku malam ini. Kita akan bicara baik-baik lagi. Jiang Ningxue terhuyung-huyung dan hampir menabrak pilar. Para pelayan dan penjaga di sekitar halaman semuanya memandangnya dengan aneh ketika mereka mendengar suara Ji Tianxing. Dia langsung diliputi rasa malu dan marah. Dia mempercepat langkahnya dan berlari melewati koridor, meninggalkan halaman seolah-olah dia melarikan diri. Setelah dia pergi, Ji Tianxing menyingkirkan senyum jahat di wajahnya dan matanya mendapatkan kembali kejernihan dan ketenangannya. Hmm, karena kamu bukan wanita pengkhianat dan berubah-ubah, mengapa kamu mencoba mengujiku untuk Luli? Saya hanya menguji Anda sedikit dan Anda menunjukkan warna asli Anda. Perangkap madu Luli tampaknya telah runtuh dengan sendirinya. Ji Tianxing tersenyum. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia memikirkan masalah kunci lainnya. Ketika saya pergi ke kaki gunung untuk menerima upeti, dua utusan dari Kerajaan Malam Putih menyerang saya terlebih dahulu. Saya melukai mereka dan mereka melarikan diri. Kemudian, dua pria bertopeng hitam muncul. Mereka juga ingin mengambil Sword of Burial of Heaven. Tidak lama setelah itu, Luli datang ke gunung para dewa untuk memberikan penghormatan. Dia bahkan meminta kepala penjaga untuk memindahkanku ke Hall of Tranquility. Luli mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati saya. Dia bahkan menggunakan perangkap madu untuk membiarkan Jiang Ning Sui mendekati saya untuk menunjukkan niat baiknya. Luli pasti mengejar Heaven's Burial Sword karena dia bersedia membayar mahal untuk itu. Apakah dua pria bertopeng hitam dari Kerajaan Seribu Salju? Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah dua kelompok pria yang menyerangnya berasal dari Empire of White Knight. Sekarang Luli berusaha keras untuk menyenangkannya, dia mengerti bahwa kelompok kedua pria berbaju hitam mungkin berasal dari Kerajaan Seribu Salju. Dengan pemikiran ini, Ji Tian Xing berkata pada dirinya sendiri bahwa apapun yang dilakukan Luli, dia harus berhati-hati. Malam sudah larut lagi. Di ruang belajar di Hall of Tranquility, Luli sedang duduk di depan meja. Jiang Ning Sui dengan gaun putih sedang duduk di depannya. Dia melaporkan kepadanya dengan tenang. Luli, hari ini, aku mendekati Ji Tian Xing atas inisiatifku sendiri. Aku menghabiskan setengah hari bersamanya dan menemukan beberapa petunjuk. Mendengar ini, Luli sangat senang. Dia langsung bertanya, Sui Er, apa yang kamu temukan? Jiang Ning Sui berkata dengan lega, saya telah mendapatkan kepercayaannya. Baru-baru ini, dia telah mencapai hambatan dalam kultifasi ilmu pedangnya. Dia ingin berlatih ilmu pedang dan meminta saya untuk memberinya bimbingan. Dia mengeluarkan pedang hitam yang disebut Burial of Heaven. Saya telah mengamatinya dengan cermat. Seharusnya tidak ada kesalahan. Mata Luli bersinar. Dia menjadi bersemangat dan bersemangat. Apakah kamu yakin itu adalah pemakaman surga? Itu hebat. Seperti kata pepatah, bahkan pahlawan pun jatuh cinta pada persona wanita cantik. Tampaknya jebakan kecantikan adalah yang paling efektif. Sui Er, karena Ji Tian Xing bersedia menunjukkan kepada Anda pemakaman surga, itu berarti dia memiliki kesan yang baik tentang Anda dan mempercayai Anda. Anda harus menyerang saat setrika masih panas dan menemukan cara untuk mendapatkan pemakaman surga. Berbicara tentang ini, ekspresi Jiang Ning Sui menjadi aneh. Dia berkata dengan kesal, orang itu mengatakan bahwa dia bersedia memberi saya pemakaman surga, tetapi dia memiliki syarat. Kondisi apa? Luli bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu setuju? Wajah Jiang Ning Sui dingin, kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan marah, lecer sialan itu, dia ingin aku tidur dengannya selama satu malam. Ekspresi Luli membeku, dia mengerutkan kening dengan ketidaksenangan. Tapi dia berpikir, sialan bajingan itu. Dia berpura-pura menjadi seorang pria sejati tapi dia sangat cabul. 1527. Luli tahu bahwa Jiang Ning Sui sangat mencintainya. Mengingat status, latar belakang keluarga, penampilan dan bakat Jiang Ning Sui, dia adalah pilihan terbaik untuknya. Namun, dibandingkan dengan pedang terbaik di dunia, Jiang Ning Sui tidak begitu penting. Dalam benaknya, bagaimana mungkin seorang wanita cantik lebih penting daripada masa depannya dalam seni bela diri. Jiang Ning Sui melihat bahwa dia diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia segera menjadi cemas, dan kemarahan di wajahnya menjadi lebih jelas. Luli, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda, apakah Anda ingin saya menyetujui persyaratan kasarnya? Jiang Ning Sui berpikir bahwa Luli akan sama marahnya dengan dia dan menolak persyaratan itu. Namun, reaksi Luli seolah menimbang pro dan kontra, mempertimbangkan apakah akan mengatakan ya atau tidak. Ini membuat Jiang Ning Sui merasa lebih marah dan kecewa. Matanya yang jernih berangsur-angsur tertutup lapisan kabut. Luli kembali sadar. Dia meliriknya dan berpikir, pemakaman surga adalah pedang terbaik di dunia. Jitiansing bukanlah orang bodoh atau bejat. Bagaimana dia bisa memberikan pemakaman surga dengan begitu mudah? Apa dia merencanakan sesuatu? Atau apakah dia tidak memahami nilai dan pentingnya pemakaman surga? Luli menatap Jiang Ning Sui dan menghiburnya, Suer, jangan khawatir. Masih banyak poin yang mencurigakan. Pedang hitam yang diambil Jitiansing, katanya itu adalah pedang pemakaman surga. Katakan padaku, seperti apa pedang itu? Jiang Ning Sui berhenti sejenak dan memikirkan kemungkinan. Dia menjawab dengan jujur, pedang itu panjangnya satu meter dan lebarnya dua inci. Hitam pekat dan dingin. Ada ukiran naga hitam yang hidup di gagangnya. Saya telah memeriksa pedang dengan hati-hati. Ia memiliki jiwa dan fluktuasi energi ilahi yang kuat. Itu bukan pedang biasa. Setelah Luli mendengar ini, dia mengerutkan kening. Pedang itu masih utuh. Ada ukiran naga hitam di gagangnya. Ia, Jiang Ning Sui mengangguk. Ekspresi Luli berubah. Kilatan dingin melintas di matanya. Suer, kamu telah dibodohi oleh Jitiansing. Itu bukanlah pedang pemakaman surga. Pedang pemakaman surga yang sebenarnya telah rusak parah saat Kenshin jatuh, dan sekarang tidak lengkap. Dengan kekuatan Jitiansing, mustahil baginya untuk sepenuhnya memperbaiki pedang pemakaman surga. Selain itu, gagang pemakaman surga tidak memiliki ukiran naga hitam di atasnya. Jiang Ning Sui gemetar karena marah. Wajahnya menjadi pucat saat dia merasa lebih malu dan marah. Lecer terkutuk, bajingan tercelah. Dia benar-benar menggunakan pedang palsu untuk menyamar sebagai pedang pemakaman surga dan mencoba menipu saya karena saya tidak bersalah. Luli melambaikan tangannya dan menghiburnya, Suer, jangan terlalu marah. Itu belum terjadi. Jiang Ning Sui akhirnya menekan kebencian dan kemarahannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, jika itu bukan pedang pemakaman surga, mengapa Jitiansing menggunakan pedang palsu untuk menipuku? Kedinginan melonjak di mata Luli saat dia berkata dengan dingin, jelas, Jitiansing menjadi curiga. Dia sengaja menggunakan pedang palsu untuk meniru pedang pemakaman surga untuk menguji reaksimu. Dilihat dari semua tandanya, pria itu tidak sederhana. Dia harus mengetahui nilai dan pentingnya pedang pemakaman surga. Dia menjadi curiga dengan motif kita. Jiang Ning Sui tampak khawatir. Dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa aku harus terus dekat dengannya? Luli memikirkannya dan berkata dengan tenang, tentu saja, kamu harus tinggal di Hall of Tranquility dan terus tinggal di sebelahnya. Tetapi Anda tidak harus mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Meskipun dia menjadi curiga dan kami tidak bisa mendapatkan pedang pemakaman surga untuk saat ini, saya masih memiliki rencana tindak lanjut. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk membuat celah antara dia dan kekaisaran Cuyun. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengikatnya ke Kerajaan Seribu Salju. Jika rencanaku berhasil dan dia bisa meninggalkan Gunung Dewa, maka nyawanya tidak lagi berada di tangannya. Pedang pemakaman surga akan menjadi milikku. Mendengar ini, Jiang Ning Sui mengerti apa yang dia maksud. Luli tidak dapat mengambil pedang pemakaman surga dengan paksa di Gunung Paradewa. Begitu Jitiansing meninggalkan Gunung Dewa, Luli tidak perlu bersembunyi lagi. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian, keduanya mendiskusikan beberapa hal lagi dan memutuskan rencana selanjutnya. Setelah sekitar tujuh menit, Jiang Ning Sui mengucapkan selamat tinggal kepada Luli dan meninggalkan ruang belajar. Tiga hari berlalu sebelum mereka menyadarinya. Selama tiga hari, Jitiansing telah berkultivasi di halaman Hall of Tranquility. Seperti yang diharapkan, Jiang Ning Sui masih tinggal di kamar sebelahnya tapi dia tidak pernah datang menemuinya lagi. Kadang-kadang, ketika mereka bertemu satu sama lain, Jiang Ning Sui akan berbalik dan pergi dengan wajah dingin. Kemarahan bisa terlihat di antara alisnya. Jitiansing sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, Jiang Ning Sui cantik dengan bakat dan kecantikan. Dia bukan kecantikan yang licik. Tentu saja, dia tidak akan melemparkan dirinya ke arah Luli untuk mendapatkan pedang. Orang jenius memiliki martabat dan harga diri. Namun, dibandingkan dengan ketenangan Hall of Tranquility, istana tempat tinggal para jenius dari enam negara bagian dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita itu, tetapi menyebar di antara para jenius dari enam negara. Sekarang, semua orang tahu bahwa Jitiansing telah beralih ke Luli, putra mahkota Kekaisaran Seribu Salju. Dia tinggal di Hall of Tranquility. Luli pernah menjadi murid dewa dan sangat dihormati oleh dua wali dan beberapa utusan. Setiap beberapa tahun, Luli akan kembali ke gunung para dewa untuk memberikan penghormatan. Dia menghormati gurunya dan sangat tulus kepada guru abadi. Para jenius dari berbagai negara bagian berbicara tentang bagaimana Jitiansing dapat dihargai dan dihargai oleh Luli. Itu seperti lapisan perak di ujung terowongan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid dewa di masa depan, dia bisa dikembangkan oleh Luli dan dia bisa melakukannya dengan baik di Kerajaan Seribu Salju. Lebih dari selusin jenius Kekaisaran Cuyun marah dan menghina Jitiansing, beralih ke Luli. Sejauh yang mereka ketahui, Jitiansing adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Cuyun. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan merusak upacara pemujaan. Sekarang, dia telah beralih ke Putra Mahkota Kerajaan Seribu Salju. Betapa tak tahu malu, dia telah mempermalukan Kekaisaran Cuyun. Jika bukan karena fakta bahwa tidak nyaman bagi mereka untuk pergi ke Hall of Tranquility, mereka akan menegur Jitiansing secara langsung. Selain itu, beberapa orang dalam mengatakan bahwa Luli telah memohon kepada Kepala Penjaga untuk memberi Jitiansing kesempatan lagi. Ketika tujuh hari berlalu, Luli akan membawa Jitiansing bersamanya ketika dia pergi ke kuil untuk memberikan penghormatan. Selama Jitiansing membungkuk ke kuil dengan tulus dan bertobat dengan tulus, kemarahan Kepala Penjaga dapat diredakan. Pada saat itu, Luli dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk Jitiansing kepada Kepala Penjaga. Mungkin dia bisa dibebaskan dari hukuman. Ketika para jenius dari berbagai negara mengetahui hal ini, mereka semua diam-diam mengkritik. Mereka menunggu Luli pergi ke kuil untuk memberikan penghormatan sehingga mereka dapat melihat Luli dan Jitiansing dengan mata kepala sendiri. Segera, tujuh hari berlalu. Hari ini adalah hari di mana Luli akan pergi ke kuil untuk memberikan penghormatan. Pagi-pagi sekali, para pelayan dan penjaga di Hall of Tranquility sedang sibuk. Ada keriuhan suara. 1.528 Di Aula Ketenangan Di halaman yang luas, lebih dari 40 penjaga dan pelayan berbaris rapi, tampak husyuk dan bermartabat. Mereka semua elit yang dipilih dari penjaga kehormatan, memenuhi syarat untuk menemani Luli ke kuil untuk menyembah dewa abadi. Selain itu, Jiang Ning Sui dan beberapa orang jenius dari Kerajaan Seribu Salju berdiri di depan tim. Semua orang berdiri di halaman, menunggu dengan tenang. Luli tidak hadir. Saat ini, dia memimpin kepala pelayan Fang ke halaman tempat tinggal Jitiansing. Sesampainya di halaman, Luli berdiri di bawah pohon pinus kuno di halaman dan menunggu. Kepala pelayan Fang berjalan ke kamar Jitiansing dan berteriak dengan hormat, Tuan Mudaji, waktunya sudah habis. Anda harus pergi ke kuil bersama Putra Mahkota. Pintunya masih tertutup. Suara Jitiansing datang dari dalam. Putra Mahkota Lu akan menyembah dewa abadi. Sebagai pendosa, aku tidak akan ikut bersenang-senang jika ada gangguan lagi. Mendengar ini, kepala pelayan Fang dan Luli mengerutkan kening. Luli melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kepala pelayan Fang untuk pergi. Dia berkata secara langsung, Tuan Mudaji, apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat tentang ini sebelumnya? Sekarang waktunya habis, Anda tidak ingin pergi. Apakah Anda mencoba mempermalukan saya dengan sengaja? Begitu dia selesai berbicara, pintu berderit terbuka. Jitiansing melangkah keluar dan menatap Luli dengan senyum main-main. Dia menjelaskan, Putra Mahkota Lu, Anda telah salah paham. Karena saya telah berjanji kepada Anda, saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Saya hanya mengingatkan Putra Mahkota Lu bahwa yang terbaik adalah berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan, jika terjadi kecelakaan lagi. Dia dan Luli sama-sama tahu bahwa masalah hari ini akan menarik perhatian dan diskusi para jenius dari enam negara bagian. Tidak dapat dihindari bahwa ada sesuatu yang salah. Luli tertegun. Dia tersenyum dan berkata, Selama Tuan Mudaji tulus bertobat, kecelakaan apa yang bisa terjadi? Juga, karena saya berani mengundang Tuan Mudaji untuk beribadah di kuil, saya telah memikirkannya. Tulus dalam pertobatan, Jitiansing mengangkat alisnya dan senyum lucu muncul di wajahnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dia harus pergi ke Bait Suci untuk bertobat? Dia tidak pernah melakukan kesalahan, jadi bagaimana dia bisa bertobat dan membuka lembaran baru? Alasan mengapa dia setuju untuk pergi ke kuil bersama Luli untuk menyembah guru abadi adalah karena dia memiliki niat lain. Sejak perubahan besar di dunia dan kejadian guntur dewa, dia menyimpan banyak raguan di hatinya. Dia merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak bisa mengetahuinya. Mengapa adegan pertarungan Kenshin dan Marsial God Taihou muncul di jiwanya ketika dia memasuki kuil dan melihat patung Divine Lord Taihou? Mengapa penjaga agung mengikatnya ke pilar batu dan mencambuknya? Mengapa seluruh gunung dewa berguncang dan bahkan guntur menghantamnya? Apakah karena Sword of Burial of Heaven, atau karena dia terlihat seperti Kenshin? Atau karena makam Kenshin di tubuhnya? Dia selalu ingin mencari tahu hubungan antara dia dan Kenshin. Dia ingin pergi ke kuil lagi untuk melihat apakah akan ada perubahan besar lainnya di dunia. Akankah patung dewa-dewa Taihou layak disembak? Dengan begitu banyak pertanyaan di benaknya, Jitiansing mengikuti Luli keluar halaman dan masuk ke halaman depan. Luli berada di depan grup, diikuti oleh Jitiansing, Jiang Ningxue dan Chief Steward Fang. Di belakang mereka ada para pelayan dan penjaga. Mereka berjalan keluar dari Hall of Tranquility dalam barisan yang tangguh dan berjalan menuju kuil di bawah Tower of Clear Heaven. Matahari baru saja terbit. Sinar matahari kemasan yang redup menyinari puncak gunung para dewa, menerangi semua bangunan. Lautan awan di sekitar puncak juga diselimuti cahaya kemasan. Itu adalah pemandangan yang menguntungkan. Bagi Luli, ini pertanda baik, yang membuatnya merasa santai dan bahagia. Segera, mereka tiba di Alun-Alun di luar kuil. Alun-Alun yang luas ini dihancurkan oleh perubahan besar di dunia dan guntur dewa, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Belakangan, para prajurit dan pengrajin yang kuat dari Tower of Clear Heaven mengembalikan Alun-Alun ke keadaan semula hanya dalam satu hari. Saat ini, lebih dari seratus talenta muda dari enam negara bagian berkumpul di Alun-Alun. Melihat Luli dan yang lainnya berjalan mendekat, banyak dari mereka mendongak dan menilai Luli, Jitian Singh dan yang lainnya dengan perasaan campur aduk. Tatapan kebanyakan orang terfokus pada Jitian Singh. Mereka ingin melihat seperti apa orang ini setelah semua masalah yang dia timbulkan. Para jenius dari kekaisaran Outlook juga menatap Jitian Singh dengan jijik dan marah. Mereka saling berbisik. Luli mengabaikan para penonton. Dia memimpin rombongan melewati Alun-Alun dan hendak memasuki kuil. Kepala penjaga dan enam utusan telah lama menunggu di kuil. Begitu dia tiba, upacara bisa diadakan dan pemujaan bisa dimulai. Namun, ketika tim hendak menyeberangi Alun-Alun, lebih dari selusin pemuda jenius berdiri di depan tim, menghalangi jalan mereka. Para jenius muda ini semuanya berasal dari kerajaan Outlook. Pemimpin mereka adalah Lan Yiking dan Kuanglong. Luli langsung berhenti. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Apa yang kamu lakukan? Sebagai perwakilan dari kerajaan Outlook, Lan Yiking melangkah maju, Menangkupkan tinjunya ke Luli dan menjelaskan, Pangeran Lu, kami tidak bermaksud menyinggungmu dan kami tidak akan menghentikanmu menyembah dewa abadi. Namun, ada pengkhianat tak tahu malu di Outlook Empire yang telah mempermalukan bangsa kita. Sebagai warga kerajaan Outlook, kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus menghentikan pengkhianat ini dan membuatnya memberikan penjelasan yang masuk akal. Kata-kata dingin Lan Yiking menyebar ke seluruh Alun-Alun. Adegan itu langsung menjadi tenang, dan suasananya menjadi agak berat dan tegang. Bakat muda dari negara bagian lain dengan cepat mundur ke sisi Alun-Alun, Menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Mereka semua tahu bahwa pengkhianat yang disebutkan Lan Yiking adalah Jitiansing. Para jenius dari Kekaisaran Outlook akan mempersulit Jitiansing. Semua orang memandang Jitiansing dengan penuh minat, Menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjelaskan dan bagaimana dia dapat menyelesaikan situasi tersebut. Luli mencoba yang terbaik untuk memenangkan Jitiansing untuk menabur perselisihan antara Jitiansing dan Kekaisaran Outlook. Berita yang dipelajari oleh para jenius dari negara bagian lain sengaja dirilis oleh Luli. Sekarang, Lan Yiking dan yang lainnya muncul untuk menghentikan Luli, yang sesuai dengan harapan Luli. Luli berpikir dalam hati, rencananya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku. Sekarang Kekaisaran Outlook mempersulit keadaan di depan umum, Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk memenangkan Jitiansing. Memikirkan hal ini, Luli memandang Lan Yiking dengan dingin dan mencibir. Ha, ha. Nona Lan, kamu bisa makan apapun yang kamu mau tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Orang-orang di sekitarku adalah teman dan warga kerajaan Seribu Salju. Bagaimana saya bisa menjadi pengkhianat? Lan Yiking tidak membantahnya. Dia menatap Jitiansing dengan dingin dan berteriak dengan jijik. Jitiansing, kamu punya nyali untuk mengkhianati Kekaisaran Outlook tetapi kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. 1529 Sikap Lan Yiking keras dan kata-katanya kasar. Dia cukup pintar untuk tidak berdebat dengan Luli. Itu akan membuang-buang waktu. Dia langsung memanggil Jitiansing. Dia tidak akan terlalu menyinggung Luli dan pada saat yang sama, dia bisa menempatkan Jitiansing dalam situasi pasif dan canggung. Selama Jitiansing masih memiliki martabat dan karakternya, dia tidak akan menutup telinga terhadapnya. Dia akan melangkah maju dengan berani. Bakat muda dari berbagai negara memandang Lan Yiking dengan mata baru. Mereka memiliki pendapat berbeda tentang dia. Gadis ini sangat licik. Jitiansing akan merasa malu. Lan Yiking ini tenang dan bijaksana. Caranya tajam. Dia telah menunjukkan inti masalahnya. Tidak heran setelah Jitiansing dihukum, dia telah menjadi panutan kerajaan Chuyun. Kita tidak bisa meremehkan gadis ini. Kita harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Lan Yiking hanya bisa mencibir ketika dia melihat orang-orang berbisik dan menunjuk Jitiansing. Hmm. Jitiansing, Jitiansing, apakah Anda pikir Anda dapat membuka lembaran baru hanya karena Anda memiliki luli sebagai pendukung Anda? Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke kuil untuk bertobat dan membuka lembaran baru. Jika Anda mengambil kesempatan ini untuk menyenangkan kepala penjaga dan menghindari hukuman, Anda akan menjadi batu sandungan saya di masa depan. Di sampingnya, Kuang Long dan lebih dari selusin talenta muda juga mencibir. Mereka memandang Jitiansing dengan jijik. Untuk sesaat, Jitiansing menjadi pusat perhatian. Dia didorong ke gigi badai. Tapi dia mengira Lan Yiking dan yang lainnya akan menimbulkan masalah jadi dia sudah siap. Dia berjalan keluar dari kerumunan dengan tenang dan berdiri di depan Lan Yiking dengan seringai jijik. Aku bukan milik kekuatan apapun. Bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Anda harus menyimpan kata, pengkhianat, untuk diri sendiri. Ekspresi Lan Yiking dan Kuang Long berubah. Mereka mengerutkan kening dan penghinaan di wajah mereka tumbuh. Sungguh pria yang tak tahu malu. Lan Yiking memarahi dengan dingin. Jitiansing, jangan lupa bahwa kamu adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Cuyun. Sekarang, Anda memihak putra mahkota kerajaan Seribu Salju. Jika ini bukan pengkhianatan, lalu apa? Jitiansing juga mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina, Lan Yiking, apakah kamu tuli, atau kamu sudah gila? Saya sudah membuat diri saya jelas. Apakah kamu masih tidak mengerti? Meskipun saya datang ke Fast Heaven Pagoda dengan identitas jenius nomor satu Kekaisaran Outklut, saya bukan anggota Kekaisaran Outklut. Dengan siapa saya ingin bersama adalah masalah pribadi saya. Apa hubungannya dengan Anda? Ye King Tang berpikir. Siapa kamu? Apakah Anda memenuhi syarat untuk memberi tahu saya apa yang harus dilakukan? Suara dingin dan agung menyebar ke seluruh alun-alun. Para jenius dari berbagai negara semuanya terkejut saat mereka memandang Jitiansing dengan tidak percaya. Tidak ada yang mengira dia akan mengatakan kata-kata sombong seperti itu, dan bahkan memarahi Lan Yiking dengan sangat buruk. Lan Yiking sangat marah sehingga dia memelototinya. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, Kamu, tiga kali, tetapi tidak dapat menemukan kata untuk membantah. Kuang Long dan para jenius muda lainnya juga sangat marah. Mereka memandang Jitiansing seolah-olah mereka akan menyemburkan api. Namun, seperti Lan Yiking, mereka telah melihat Jitiansing berpartisipasi dalam pertarungan peringkat dengan mata kepala sendiri. Saat itu, gaya berpakaian Jitiansing sama sekali berbeda dengan orang-orang di Kerajaan Chuyun. Bahkan ucapan dan aksennya sangat canggung. Semua orang tahu bahwa Jitiansing memang bukan anggota Kekaisaran Chuyun. Namun, Lan Yiking sangat marah. Dia belum mencapai tujuannya, jadi bagaimana dia bisa mundur? Dia menunjuk Jitiansing dan berteriak dengan dingin, Jitiansing, jika bukan karena perhatian khusus dari Saint Emperor Chuyun, bagaimana kamu bisa menjadi jenius nomor satu di Kekaisaran Chuyun? Sekarang Anda ingin bergabung dengan Kekaisaran Kiansui, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu? Saint Emperor Chuyun tidak akan membiarkanmu pergi. Kuanglong dan para jenius muda lainnya mengangguk setuju sambil mengutup dengan marah. Jitiansing menatap Lan Yiking dengan dingin dan memarahi dengan menghina, aku menjadi jenius nomor satu di Kerajaan Chuyun karena kekuatanku. Saya menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya untuk mengalahkan kalian semua sampah, bukan karena perhatian khusus siapapun. Adapun apakah Kaisar Besar Chuyun akan membiarkan saya pergi, apa hubungannya dengan Anda? Menurut Anda, siapa Anda untuk mewakili Kaisar Agung Chuyun? Saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya, jangan beritahu saya apa yang harus dilakukan. Singkirkan cakarmu, atau aku tidak keberatan melumpuhkannya. Kata-kata sombong seperti itu membuat Lan Yiking, Kuanglong, dan para jenius lainnya menjadi pucat dan gemetar. Dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan para jenius dari enam negara. Dia terlalu sombong. Namun, auranya agung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mendominasi. Setiap kata yang dia ucapkan seperti guntur teredam yang mengguncang hati setiap orang yang hadir. Lan Yiking terkejut dan marah. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Wajahnya pucat. Jitian Sing, kamu pasti akan membayar untuk apa yang kamu katakan hari ini. Dia memelototi Jitian Sing dengan wajah penuh kebencian. Setelah meninggalkan beberapa kata kasar, dia berbalik dan pergi. Dia ingin menggunakan kesempatan hari ini untuk mempermalukan Jitian Sing di depan umum dan menghentikannya pergi ke kuil. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Tidak hanya rencananya gagal, tetapi dia juga dimarahi oleh Jitian Sing di depan umum. Dia dipermalukan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa malu. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan setegup darah. Kuang Long dan para jenius muda lainnya dengan cepat mengepungnya dan mundur ke tepi alun-alun untuk menghiburnya. Namun, masih ada satu orang yang berdiri di depan Luli dan Jitian Sing. Dia mengenakan jubah putih. Meskipun dia seorang pria, dia secantik seorang wanita. Temperamennya feminin dan menawan. Tanpa diragukan lagi, dia adalah Yin Wu Ke. Meskipun dia juga berada di tengah orang banyak sekarang, dia tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir, juga tidak memfitnah Jitian Sing. Saat ini, dia melihat Jitian Sing dengan perasaan campur aduk. Dia diam-diam mengirim pesan, Tuan Mudaji, saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bagaimanapun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Luli adalah pria yang licik dan licik. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Bahkan jika Anda dalam masalah, Anda tidak boleh mengikutinya. Dia bukan pemimpin yang bijaksana. Jitian Sing juga menatapnya dengan tatapan yang dalam, mengiriminya pesan, Terima kasih atas perhatian dan pengingat Anda. Saya punya alasan dan rencana untuk melakukan ini. Juga, saya bukan milik kekuatan apapun dan saya tidak akan tunduk kepada siapapun. Bahkan jika Kaisar Suci Seribu Salju ada di sini, Dia tidak bisa membuatku tunduk padanya, apalagi Luli. Mendengar kata-kata Luli, kekhawatiran di mata Yin Wuke menghilang. Dia sedikit menganggup ke Jitian Sing dan mengirimkan suaranya kepadanya, Aku tidak salah menilaimu. Kamu masih sombong dan sombong seperti biasa. Namun, saya lahir di Kekaisaran Cuyun. Keluarga dan teman-teman saya semuanya ada di Kerajaan Cuyun. Oleh karena itu, saya tidak dapat berdiri dan mendukung Anda. Mohon maafkan saya. 1530 Mata Yin Wuke jernih saat dia menatapnya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia dan Jitian Sing saling memandang sebentar sebelum Yin Wuk berbalik dan kembali ke kerumunan. Gangguan yang disebabkan oleh Lan Yiking dan yang lainnya diselesaikan oleh Jitian Sing. Keyakinan dan dominasinya meninggalkan kesan mendalam pada talenta dari berbagai negara. Sekali lagi, Yin Wuk menjadi fokus diskusi. Luli memandang Jitian Sing dan kemudian Lan Yiking dan yang lainnya di tepi alun-alun. Kilatan kekecewaan dan penghinaan muncul di matanya. Dia mengira Lan Yiking dan yang lainnya dapat mempermalukan Jitian Sing dan menempatkannya pada posisi yang memalukan. Saat itu, Luli akan turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan dan membantu Jitian Sing keluar dari krisis. Luli yakin dia akan dihargai oleh Jitian Sing. Dia tidak menyangka bahwa Jitian Sing dapat menyelesaikan masalah hanya dengan beberapa kata. Dia bahkan membuat Lan Yiking memuntahkan darah dan hampir mengamuk. Rencana Luli telah gagal. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Saya sangat kecewa dengan kekaisaran Cuyun. Tentu saja, Luli harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memimpin yang lain melewati alun-alun dan masuk ke kuil. Di gerbang kuil, lebih dari 40 pelayan dan pendamping tetap berada di luar dan berlutut di koridor dengan hormat. Sebagai pelayan, sudah merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk bisa datang ke kuil. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula. Hanya Jitian Sing, Jiang Ning Sui, dan beberapa talenta dari Kerajaan Seribu Salju yang mengikuti Luli Kaola. Di aula yang megah, kepala penjaga berdiri di depan patung Dewa Abadi. Kenam utusan berdiri di kedua sisi patung. Sama seperti sebelumnya, upacara pemujaan ini dipandu oleh kepala wali. Dia memegang buku hukum di tangannya dan berdiri di depan patung itu dengan sungguh-sungguh. Dia memandang Luli dan yang lainnya dengan bermartabat. Luli memimpin Jitian Sing dan yang lainnya ke tengah aula dan membungku kepada kepala penjaga dan para utusan. Salam, kepala penjaga dan utusan. Jitian Sing tidak bereaksi. Dia tidak membungku atau mengatakan apapun. Dia melihat ke dinding di belakang patung guru ilahi, mengamati mural dan simbol. Sementara itu, dia tidak bisa tidak mengingat beberapa adegan yang berhubungan dengan Marsial Gatai Hao jauh di benaknya. Itu adalah ingatan Kenshin, tetapi mereka tersebar dan terfragmentasi. Untungnya, dia tidak kehilangan fokus. Matanya masih jernih dan tenang. Melihat bahwa dia tidak membungku, penjaga agung sedikit tidak senang, dan matanya menjadi dingin. Namun, dia menekan ketidakpuasan di hatinya dan mengabaikan Jitian Sing. Dalam benaknya, rasa tidak hormat Jitian Sing terhadapnya bukanlah apa-apa, tetapi rasa tidak hormat terhadap Dewa-Dewa Tai Hao adalah kejahatan yang keji. Dia memegang naskah kuno itu di tangannya dan mengumumkan dengan nada hikmat, saya nyatakan bahwa upacara pemujaan sekarang akan dimulai. Kemudian, dengan nada hikmat, dia mulai melafalkan kitab suci yang dalam dan tidak jelas. Tangan kanannya perlahan melambai saat dia melakukan segel misterius. Semuanya lahir tanpa awal, ada awal dan akhir. Tidak ada yang salah, tidak ada yang dipikirkan. Saat suara serius dari kepala penjaga bergema di aula, Luli berlutut dengan hormat dan bersujud ke patung itu. Ekspresi dan posturnya penuh dengan rasa hormat dan pengabdian. Setelah tiga kautau, dia berdiri, mengambil tiga langkah ke depan, dan melakukan kautau tiga kali lagi. Kemudian, dia berjalan menuju patung guru ilahi selangkah demi selangkah, berlutut setiap tiga langkah dan bersujud setiap sembilan langkah. Itu benar-benar tiga lutut dan sembilan kautau. Jiang Ning Sui dan para jenius lainnya dari Kekaisaran Seribu Salju melakukan hal yang sama. Mereka berlutut dan bersujud ke patung guru ilahi dengan penuh pengabdian. Hanya Jitian Sing yang tetap berdiri di tengah aula. Dia tidak berlutut atau bersujud. Martabat dan harga dirinya membuatnya tidak mungkin bersujud kepada patung guru ilahi seperti Luli dan yang lainnya. Dia hanya membungkuk pada patung guru ilahi. Ini adalah ketulusan terbesar yang bisa dia tunjukkan. Kepala penjaga masih membaca kitab suci ketika dia melihat Jitian Sing menonjol dari kerumunan. Luli, Jiang Ning Sui dan yang lainnya semua berlutut, tapi hanya dia yang berdiri tegak. Dia terlalu mencolok. Pelindung kepala segera berhenti melantunkan mantra saat melihat ini. Dia mengerutkan alisnya saat kemarahan melonjak melalui matanya. Dia tidak pernah berharap bahwa setelah apa yang terjadi terakhir kali, Jitian Sing tidak akan belajar pelajarannya. Dia bahkan berani menyinggung martabat guru ilahi. Dia memberi Jitian Sing kesempatan untuk membuka lembaran baru demi Luli. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jitian Sing masih memiliki sikap seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jitian Sing, saya telah menunjukkan belas kasihan kepada Anda dan memberi Anda kesempatan untuk datang ke kuil untuk beribadah dan bertobat. Beraninya kamu tidak berlutut. Kepala penjaga memelototi Jitian Sing dan memarahinya dengan dingin. Para utusan, Luli dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka semua menoleh ke Jitian Sing. Semua orang menatapnya dengan ekspresi kaget dan bingung. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa orang ini menolak untuk bertobat. Patung yang diabadikan di kuil itu adalah dewa bela diri Tai Hao tertinggi. Apakah orang ini bodoh? Mengapa dia tidak berlutut dan menyembah patung guru ilahi? Jika sikap seseorang saleh, mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan guru ilahi dan menerima pencerahan dan penghargaan dari guru ilahi. Pada saat ini, teriakan kaget tiba-tiba memecah kesunyian kuil. Surga, semuanya, lihat, patung guru ilahi menunjukkan seorang peramal. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mata mereka linglung dan mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sesaat kemudian, semua orang sadar dan menoleh untuk melihat patung guru ilahi. Patung guru ilahi yang agung dan bermartabat menyala dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Itu sangat sakral. Di alas di kaki patung ada lempengan batu giok putih, lebarnya 2 meter dan panjang 10 meter. Itu juga menyala dengan cahaya putih. Lempengan giok ini adalah bagian dari alas dan digunakan untuk dekorasi dan hiasan. Pada saat yang sama, lempengan batu giok ini adalah sepotong batu giok ilahi yang dapat berkomunikasi dengan guru ilahi. Itu memiliki fungsi khusus, yaitu untuk menunjukkan ramalan guru ilahi. Ketika seorang ahli atau jenius yang tak tertandingi memuja patung guru ilahi, jika mereka bisa mendapatkan bantuan guru ilahi, lempengan batu giok akan menyala dan menunjukkan oracle yang berbeda. Beberapa peramal dimaksudkan untuk mencerahkan orang percaya. Beberapa peramal akan memberi perintah. Selama hampir seribu tahun, hanya sedikit orang yang menerima ramalan ketika mereka menyembah patung guru ilahi. Beberapa orang itu adalah kaisar suci dari beberapa kerajaan besar dan pelindung agung di masa lalu. Saat itu, pelindung agung juga merupakan seorang jenius yang tak tertandingi di generasinya. Dengan tubuh jurangnya, namanya mengguncang dunia. Ketika dia menyembah patung guru ilahi, dia mendapatkan bantuan dari guru ilahi dan memicu peramal. Kemudian, dia diasuh menjadi seorang ahli warrior saint dan sangat dihormati oleh guru ilahi. Dia ditunjuk sebagai pelindung agung pagoda surga jernih. Sekarang, oracle telah datang lagi. Pelindung hebat, enam utusan, luli, jiang ningswe, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Luli, khususnya, sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia buru-buru bersujud sembilan kali ke patung guru ilahi dan tertawa penuh semangat. Terima kasih.